Hutan arak-arak di Kecamatan Meringin, Kabupaten Bondowoso, mengalami kebakaran. Sebagai langkah antisipasi meluasnya kebakaran, para pengendara yang melintas di Himba Waspada dan tidak membuat sumber api di area hutan yang saat ini kondisinya kering. Pada Minggu 23 Juli 2023, kebakaran terjadi di kawasan hutan dan lahan jalur hutan arak-arak Kabupaten Bondowoso. Dalam peristiwa itu, api dengan cepat merembet serta melahap daun dan ranting pohon jati yang kondisinya kering. Untuk mengatasi hal itu, petugas damkar bersama sejumlah pihak berusaha memadamkan api. Namun, kondisi angin yang cukup pencang membuat petugas kewalahan saat melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah sekitar satu jam kemudian dengan menerjunkan sejumlah armada ke lokasi. Awalnya, kebaran api hanya berupa satu titik kecil. Namun, karena banyaknya barang termasuk daun dan ranting kering yang mudah terbakar, membuat api cepat membesar hingga mendekati sisi jalan. Secara keseluruhan, sekitar setengah hektare lahan terbakar dalam kejadian ini. Kawasan hutan jati yang terbakar ini masuk wilayah perhutani Bondowoso, Petak 72A, Desa Sumber Canting, Kecamatan Ringin. Dengan adanya peristiwa ini, petugas menghimbau kepada para pengendara dan warga yang berada di sekitar tempat itu untuk selalu berhati-hati serta tidak membuat sumber api, apalagi saat musim kemarau seperti sekarang ini. Karhutla ini adalah istilahnya menjadi tanggung jawab semua pihak. Kebetulan yang sering terjadi, karhutla dan terjadinya adalah di kawasan hutan. Yang tidak lain adalah kawasannya perhutani. Tapi dalam lingkup kabupaten, kami sudah berkomitmen untuk bersinergi. Perhutani alat-alatnya seperti apa, BPBD seperti apa, kemudian termasuk puskesmas nanti kalau terjadi kebakaran besar mau ngapain, itu sudah kami koordinasikan. Dan kalau dari perhutani sendiri, kami tidak henti-hentinya menyampaikan dan menghimbau masyarakat baik melalui banner, baik melalui komsos ruti yang dilakukan oleh jajaran Pak Asper bahwa dilarang membawa bahan pemicu api ke dalam hutan saat berinteraksi dengan hutan. Dari Bondowasa Jawa Timur, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan.